Intro Ya, Vera tepat sudah ada di Kimokatsu Ini adalah restoran terfavorit yang ada di Surabaya Ini restoran terakhir yang akan Vera review Nah, kalian lihat nih Kimokatsu Yuk kita masuk, tetap ikutin Vera Nah, saya sudah tepat ada di depan dengan Ibu Susi Selaku General Manager Kimokatsu Vera kan tepat ini restoran yang terakhir akan Vera review makanannya Jadi kita bertemu dulu ngobrol sama Ibu Susi Selaku General Manager Marketing Kimokatsu yang ada di Surabaya Wow, halo Ibu Halo Apa kabar, sehat ya? Baik, sehat Nah, ini saya mau nanya nih Ibu Susi Ibu Susi kan selaku General Manager Marketing Kimokatsu Surabaya Ya, itu tuh berapa lama sih restoran Kimokatsu ini yang berdiri di Kakwon City ini? Kalau yang di Kakwon City ini barusan saja 20 November 2020 kemarin Oh, 20 November 2020 2020 kemarin Wow Tapi kalau Kimokatsu di Surabaya sudah sejak 1 Juni 2018 Oh Itu ada di Tunjungan Basta Tunjungan Basta itu yang pertama? Tama Oh, oke Oke, oke Jadi kita punya spesialnya tuh katsu yang berlayer Oh Jadi layernya, dagingnya itu berlayer-layer gitu Oh, katsu yang berlayer-layer ya? Jadi katsu bedeng kan daging aja kan Biasa kan katsu biasa aja ya Katsu slice doang ya Jadi berlayer-layer Berarti bertumbuk-tumbuk ya? Ya, betul Wow, makin penasaran yuk makan Pengen tahu seperti apa tetap stay tune Nah, pertanyaan ketiga nih, Bu Apa sih protokol kesehatan yang diterapkan di restoran Kimokatsu ini? Katsu ini ketika tamu masuk Itu kita kasih hand sanitizer Sebelum tamu hujung atau setelah tamu keluar Itu kita berhubungan Setelah kita kasih sinar UV Sinar UV Berarti diserilisasi dengan disinfektan sinar UV ya? Oh, berarti benar-benar protokol kesehatannya tuh ketat sekali Terima kasih ya Pegawai juga pakai handglow Oh, pegawai yang kerja tetap pakai handglow Oke, masker Masker, terus harus cek tangan ya Berarti di bagian dapur pun juga harus seperti itu ya Halo, sore Saya dari Yuk Makan dengan Vera Selamat datang Ini chef kita yang di Kimokatsu Aduh, Chef Michael ya Wow, kita boleh bertanya-tanya bro Sebelum kita buat makanannya ya Boleh, boleh Boleh tahu nih Chef Makanan keunggulan yang ada di restoran Kimokatsu ini Seperti apa favorit makanannya? Terus berapa lama sih pembuatannya disiap sajikan Dari bikin sampai dikasih ke customer? Oke, Kimokatsu ini pastinya ayam sama sapi Oke Tapi keunikannya adalah kita menggunakan ayam atau sapi itu layer Oh layer, bertumpuk ya? Bertumpuk, betul Ini makanya yang dinamakan kan meal fill chicken atau meal fill beef Oke Nah kalau proses masaknya kurang lebih dari prepare sampai selesai itu 10 menit 10 menitan Dan pertama kita pakai timer harus 10 menit Harus 10 menit ya? Kalau nggak dalamnya nggak Wow Berarti terus kalau untuk bahan-bahan yang didatangkan itu dari luar Ada yang beberapa dari luar atau ada yang dari Indonesia? Kalau bahan memang beberapa ada impor Ada impor Ada impornya juga Tapi kalau untuk bumbunya ya Tapi kita ada juga yang handmade Oh ada yang dari sini Kita bikin sendiri Bumbunya Terus bahan-bahannya kayak daging-dagingnya Dagingnya semua lokal Lokal Kalau yang lebih ya Kalau lebih pasti pakai impor Oke Nah pertanyaan terakhir nih oleh Chef Michael Terus gimana caranya Chef Michael mempertahankan kualitas bahan-bahan Yang misalkan biar bisa tetap terjaga ya kan kebersihannya Terus dia juga tetap fast Nah itu gimana tuh Chef Michael? Pastinya kita ada quality control Oke Kita cek, kita testing Lalu ada form apa segala macam Untuk masalah Checking quality Dari prepare sampai jadikun Kita juga selalu sebulan sepali Pasti ada food testing Oh food testing Jadi sebelum Apa Itu barang Tidak ada luar atau gimana Di cek dulu ya semuanya ya Pasti di cek Setiap hari pasti di cek Okei Okei Ya makanannya sudah hadir guys Lihat deh Lihat deh Wah Mantap Oke Itu sendoknya ada di Lacia Oke ada di Lacia Oke 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 Wow Wow Gimana sih Kessler Lagi-lagi Lagi-lagi ya Sendoknya sudah steril Jadi tidak dipegang sama pramu sajinya Jadi sudah masuk ke dalam sini Wow Mantap ya Jadi semua sekarang restoran Harus yang seperti ini steril Sudah di dalam plastik Tidak ditentu oleh pramu sajinya Oke Aduh aduk 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 Ini tuh sushi Enak banget Sustinya Oke Tinggal menu yang lainnya Kita tunggu ya Wow Ini yang di jen kisnya pak Oke terima kasih Wow Bikin sausnya pak Oh Bikin sausnya gimana ya mbak Jadi wijennya kakaknya berus Oh ini wijen Iya wijennya terus Oke wijen Digerus Digerus ya Sesuai kebutuhan saya aja ya mbak Iya Satu sendok aja sudah cukup Oke Saya gerus Bentar ya Wow ini unik sekali loh Tinggal masukkan yang itu pak Bocor-cororan katsu nya Yang ini Ini saus katsu Tuh Oke Ini ada saus katsu nya Lucu banget ya Tuh Sendoknya kayak gini Lucu banget Nah kita bikin langsung masuk Oke Wow Wow Oke Oke Di aduk lagi Oke Di aduk lagi Oke kan Nih Kalian makin penasaran kan Rasanya seperti apa Bentar ya Yang ini Yang ini Sendoknya kita buka dulu ya Ini super lengkap Ternyata ya Kita makan bisa dibilang ini sudah 4 sehat 5 sempurna Ya Kau tahu enggak ya Ini ada soap Soapnya itu Ini paling ketukar Dia ada rumput laut Ya Dan ada tofu nya Ada daun bawangnya Ini aku suka banget Ada rumput lautnya Ini tuh udah super super lengkap Dan 4 sehat 5 sempurna Ya Kalian kalau mau makan ada Salatnya juga ada Sayurnya Salatnya ya Tadi sudah saya dressing Nah Terus ada ini Dan ini ada chicken nya Wow Chicken nya lihat dong Aduh-duh-duh Aduh-duh Ini ada Ada keju nya Lumer Langsung lumer Aduh-duh Selain mudah Oke Kita makan ya Nah Kita makan Kita pot Sudah dipotong-potong nih Jadi single Cocolin Oh Oh Ini Single Katsu Dicocol dengan Saus Katsu nya Dan Dengan gerusan wijen yang sudah wangi banget keluarnya Enak banget Enak banget Ini chef Michael Bikin Bener-bener hebat banget Chicken nya itu lembut Biarpun dengan diluarnya pispi Tapi dalamnya lembut Aku pakai nasi ya Hmm Nasinya pulen Bener-bener pulen Jadi Makannya itu enak banget Nasinya pulen Jadi Kamu makan katsu ini Dengan nasi yang pulen Enak banget Masih penasaran kan sama yang keju Adi jatuh Nih Ternyata keju nya itu Di dalam chicken juga ada Di luar ada di dalam juga ada Jadi bener-bener banyak banget keju nya Bener-bener enak Bener-bener enak Dan Daging ayamnya Chicken nya itu Berasa Digigit Empuk Enggak awet Dan enak banget Di dalam Lembut Lembut Dan di luar Kriuk-kriuk Em Enak banget ya Agak bisa Kalo kaga makan pake nasi Nah Ini kita makan saladnya ya Ini saladnya Kosongan kol Dan tadi ya Tadi sudah dressing dengan Si Si Wafu dressing Sisen dressing Langsung dimakan Hmm Gila enak banget Kol nya tuh fresh Bener-bener sayurnya fresh Fresh banget Ketahuan ya Sayur yang fresh sama sayur yang gak fresh Kalo yang gak fresh Masuk ke mulut rasanya beda Kalo ini bener-bener fresh Jadi masuk ke mulut Masih garing Hmm 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 Enak banget ya Kenapa gue jadi suka kol ya Hmm 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 Enak banget. Kita makan foodnya. Ini tuh kalau saya makan di Kimokatsu, selalu suka soupnya. Soup rumput laut, bener-bener enak. Pas rasanya, gurinya pas, enak banget. Dan ada potongan tahu. Hmm. Oke, kita makan sushi. Sushi, sushi, sushi. Sushi sudah menunggu. Hap, hap, hap. Cari yang teasenya banyak. Yeay. Let's go. Wow, wow, wow. Wow. Hmm. Tidak. Enak banget muslinya. Di dalamnya tuh bener-bener potongan ketimun. Dan tea crabnya tuh fresh banget ya. Bener-bener keren. Hmm. Hmm. Dia gulungnya juga padat. Tidak tumpah jadinya. Terus si sausnya itu bener-bener enak. Ada campuran keju dan pedes-pedesnya sedikit. Tapi enak deh. Guys, tahu gak sih? Ini tuh makanan terakhir yang Vera makan di restoran ketiga. Jadi, Vera harus selesaikan makanan ini. Ya kan? Nah. Jangan lupa like atau follow Instagramnya. Yang tadi Vera makan ya. Ada wok noodle. Ada si namyong. Ada si kimokatsu. Oke? Tetap di stay tune mereka punya Instagram. Oke? Ini Vera minta habisin dulu. Vera jadi tetap harus makan. Ya. Jangan lupa like dan komen, share dan subscribe. Bye. Nah. Vera kan sudah selesai nih makannya. Saat ini Vera pengen nanya-nanya sama customer yang sedang makan di kimokatsu. Kita gangguin yuk. Kita tanya-tanya mereka. Ikutin, Vera. Pilih yang mana ya? Bingung. Di binajuan. Halo. 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 Boleh duduk, mbak? Ya. Boleh. Boleh. Jadi, ini pengen interview. Nanya-nanya. Oke. Mas siapa? Oh, Aldo. Mas Aldo. Oke, kita Aferah dari yuk makan. Nah, jadi tuh gini Mas Aldo mau nanya nih. Mas Aldo, apakah sering makan di sini? Di kimokatsu? Ehm, sering sih. Cuman. Tempat favorit? Termasuk tempat favorit. Oh. Kan biasanya aku yang di TP. Cuman kebetulan lagi di deskar sini. Oke. Dan tetap ke kimokatsu sini sih. Oh, jadi pas lagi di favorit di sini, jadi makannya kimokatsu. Berarti favorit seperti Vera ya. Makanan favorit, kimokatsu. Mas itu, Ehm, Mas Aldo. Boleh tahu untuk favorit menunya apa yang Mas Aldo pilih? Kenapa bisa pilih menu favorit itu? Kalau menu favorit, karena berubah suka keju. Di sini, aku suka keju sama katsu. Jadi favoritku, chicken cheese katsu. Biasanya. Oh, chicken cheese katsu. Iya. Oke. Terus sama susi nih, kayaknya saya lihat. Wow. Oke, oke. Terus Mas Aldo, mau nanya nih, boleh kasih tau dong masukkan kritik dan saran untuk si kimokatsu ini, restorannya misalkan untuk lebih, apa kedepannya si kimokatsu ini? Oh, saran sih sebenarnya dari pelayanan juga sudah bagus. Bagus. Terus ramah-ramah juga orangnya. Iya. Terus biasanya kita sebelum... Sebelum datang makan... Tadi saya sebelum masuk aja udah di cek suhu ya protokolnya ya. Cek suhu, bener. Protokol diperhatikan. Terus biasanya kita sebelum makan tuh di ini... Semprot ya. Kasih tau caranya bikin saus. Oh, caranya. Iya, sama-sama. Saya juga tadi seperti itu dikasih cara bikin cocolan saus katsu. Iya, bener. Iya, sama banget. Tetap di sini. Kan kalau masukkan sih sebenarnya mungkin dibayakin promonya aja biar lebih sering datang ke sini gitu. Oke. Kimokatsu bikin promo. Jadi lebih sering banyak orang tetap lama-lama untuk di sini ya. Tetap jadi banyak pesen-pesen yang banyak promonya ya. Iya. Makasih ya, Mas Adol untuk waktunya. Sampai jumpa. Bye-bye.